hai 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 oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di aja home tutorial di video kali ini kita mau membuat yaitu kuil cover ya karena kuil cover ini juga lumayan banyak di request kemarin juga ada beberapa yang bertanya mas kata buatin tutorial cara membuat kuil cover ya dan di video kali ini saya akan membuat kuil cover yang ukurannya ini ini juga ukurannya request lumayan besar yaitu ukurannya 240 cm x 280 cm Wow cukup besar sekali ya mungkin ini untuk ukuran bed covernya atau ukuran si dupetnya itu yang besar yang jumbo juga jadi sehingga ini kuil covernya atau sarung dupetnya ini ukurannya besar Oke langsung saja sekarang kita ke tutorial teori cara meng-cuttingnya Oke dan teori cara cuttingnya contoh ini yang mau kita buat di tutorial kuil cover kali ini ukurannya 280 x 245 cm contoh ini ini panjangnya kita buat ya satu lembar dulu ini seperti ini Oke anggap dari sini ke sini 245 cm ya dan dari sini ke sini 280 cm dan kita cutting Hai Oke ini untuk bagian badan depan ya Oke yang dari sini ke sini 280 cm dan dari sini ke sini 245 cm kemudian Nah kita tekuk Hai Nah di sini kita kasih tandai ya di sebelah sini kita kita kasih tandai oke dan di tepuk lagi di sebelah sini dikasih tandai kalau kita buka jadi tandainya itu ada 1234 Nah kenapa dikasih tandai nanti kita akan memasang talinya ya jadi pasang talinya itu di sini satu terus di sudut dua di sini lagi tiga di sudut lagi empat di sini lagi di tengah ya lima terus di sudut sudut lagi enam terus di tengah lagi ya tujuh dan di sudut ini 18 jadi ada 8 titik tali ini untuk badan depannya seperti ini ini tina ini untuk badan depannya kita singkirkan lalu kemudian ini untuk badan belakangnya yang mau kita pasang slating Oke di sini kita potong dulu oke oke nah kalau ini ukurannya 280 80 cm dari sini ke sini 280 cm dan dari sini ke sininya bukan 245 cm ya tetapi anggap aja 250 cm ya dari sini ke sini untuk bagian belakangnya 250 cm dicatat lalu kemudian ditekuk ke sini Hai nah dari sini ditekuk ke sini ya dari sini ke sini 25 cm ya angkat 25 cm ini untuk bagian yang mau kita ngobras untuk yang kita pasang slating nah kalau kita gelar lagi nah seperti ini ya nah seperti ini dari sini ke sini 280 cm dari sini ke sini 250 cm lalu kemudian dipisah digunting ini 25 cm untuk dipasang slatingnya nah begitu ya teori cara cuttingnya sebenarnya mudah sekali Oke langsung saja sekarang kita ke tutorial cara menjahitnya langsung kita ke tempat obras dulu karena kita mau mengobras untuk yang bagian yang akan dipasang slatingnya Oke dan kita akan mengobras ini pinggirannya yang bagian untuk kita kita pasang red slating Oke ini selesai di obras untuk bagian yang 25 cm nya dan kemudian ini yang besarnya yang mau kita sambungkan nanti dan ini juga di obras oke dan ini selesai di obras kemudian sekarang langsung kita ke tempat menjahitnya oke dan ini bagian badan yang bagian depannya ya nanti ini untuk bagian depannya kita taruh dulu disitu dan ini bagian belakangnya yang sudah kita obras barusan ya ini untuk bagian pemasangan resleting nya oke dan yang lembaran ini ini yang 25 cm oke kita pasang resleting kita menggunakan resleting warna putih juga nah seperti ini ini kemudian kita menjahitnya disini oke jangan sampai kebalik ya ini bahan kartun jepang jadi bahan kartun jepang ini ada luar dalamnya juga kalau misalnya untuk bagian luarnya dia seratnya itu kayak serat drill ya tetapi kalau misalnya bagian dalam dia nggak ada serat drill nya jadi dia seratnya itu garis melintang ya tetapi kalau yang sebelah luarnya ini kelihatan ada garis drill nya gitu oke dan lalu kemudian sekarang kita menjahitnya ini ditepuk seperti ini ya nah seperti ini ditepuk nah seperti ini oke kemudian kita kita taruh disini disleting nya dan selanjutnya kita jahit seperti ini kita cari tidak yang Oke ini pemasangan daun resletingnya untuk di bagian yang 25 cm ini sudah selesai seperti ini ya kurang lebih jadi dia nanti ininya bisa menutup ke slatingnya seperti ini ya saya menurut seperti ini dan kemudian sekarang kita akan menempelkan yang besarnya ini ya di sebelah sininya kita tembakan di sebelah sininya Oke kita lihat bagian luar dalamnya Oke dan seperti ini ya jadi tinggal ditempelkan disini nah seperti ini cara menempelkannya ya kurang lebih oke kemudian kita tinggal menjahitnya hai hai Oke dan Ini cara pemasangan slatingnya Sudah selesai dan kalau kita buka Nah seperti ini ya Slatingnya itu Jadi nanti Untuk tutup bagian atasnya menutup seperti ini Oke Dan ini untuk badan kebelakangnya Dan seperti ini ya cara pemasangan slatingnya Yang sudah saya jelaskan barusan Oke dan kemudian sekarang kita tinggal Pemasangan si Kepala slatingnya ya Kita akan memasang kepala slatingnya Oke dan kita akan pasang disini Tinggal dibuka seperti ini Kemudian Ditaruh di sebelah satu ya Terus kemudian satu lagi dimasukkan Nah tinggal didorong sedikit Didorong-dorong Nah Mudah kan cara pemasangan Kepala slatingnya Kemudian di sebelah sini juga Kita pasangnya dua kepala slating ya Oke di sebelah sini Nah seperti ini Oke kita buka nih seperti ini Dimasukkan di sebelah sini Satu Sebelah Nah seperti ini Oke kemudian dimasukkan lagi Yang ujung ini ke sebelah sini Oke pelan-pelan Nah seperti ini Nah seperti ini nice Dan sudah terpasang ya Kepala slatingnya sebelah sini satu Sebelah sini satu Jadi double ya kita buat slatingnya Kepalanya ya Oke dan kemudian Kita taruh bagian yang kita pasang slating ini Di sebelah atas seperti ini Nah ini seperti ini Dan sebelum kita menempelkan untuk badan yang ini Yang satu ini Terlebih dahulu kita siapkan dulu talinya Ya kita siapkan dulu talinya Ada 8 titik Dan panjangnya itu kurang lebih 80 cm Oke ada 1 Ada 2 3 4 5 6 7 8 ya Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada 8 talinya ya Dan fungsi talinya ini Ikutin terus videonya ya Buat apa tali ini gitu kan Dan kemudian Sekarang kita Ini udah mau diambil ya Untuk bagian Badan yang satu lagi Oke Jangan sampai kebalik Ini untuk bagian luar Yang ada Ada serat kayak drillnya gitu Dan sebelah sini juga Sama ya menempelkan itu Sebelah luarnya Dia seratnya Kayak drill gitu ya Kalau batun Jepang Oke dan Taruhnya seperti ini ya Nah seperti ini Ini gampang Mudah sekali Tinggal seperti ini Nah kemudian Disini kita pasang tali Di sudut pertama Kita pasang tali Nah pasangnya itu Seperti ini Kita kunci Nah seperti ini Pasang talinya Oke Kemudian Kita gabungkan terus Ini cara menjahitnya Seperti ini ya Oke dan disini Ada tandai ya Disini ada tandai Nah tandai ini Kita untuk memasang Si talinya Karena untuk Quill cover ini Ada 8 titik tali Nah Tali ini Untuk apa sih Fungsinya Nah tali ini Fungsinya itu Untuk mengikat Antara Quill cover Sama Dupetnya ya Jadi antara Quill cover sama Dupetnya Jadi si sarungnya ini Dipakai tali Dan si Innernya Atau si Dupetnya juga Dia ada talinya juga Jadi nanti Begitu Pemasangannya itu Jadi di Innernya atau di Dupetnya ada 8 titik tali Nanti ya Terus di Quill covernya juga Atau di sarungnya ini juga Ada 8 titik tali Jadi nanti Cara pemasangannya itu Diikatkan gitu kan Sehingga Nanti si Innernya Si dupetnya itu Tidak lari-lari Dengan Si sarungnya ini Karena Sebenarnya sih Ada juga Yang gak pake tali Banyak kok Contoh kayak Quill covernya Yang di hotel-hotel itu Biasanya dia Tidak ada talinya Tetapi di video kali ini Saya membuatnya Yang ada talinya Karena biar Tidak lari-lari ya Nanti si Dupetnya Atau si Pinernya Oke Nah Kita di sudut Juga Kita pasang tali lagi Oke Dikunci Dan kemudian Tinggal dipelokan Oke Jadi ada 8 titik ya Talinya Oke Kita nyampe lagi Di sudut yang ketiga Di sudut yang ketiga Juga Pasang tali Oke Kemudian Kita muter ke sini Dan ini Cara jahitnya Mudah sekali Cuma digabungkan ya Antara Satu lembar Sama dua lembar ini Cuma digabungkan Lalu kemudian dijahit Kayaknya Kayak jahit ini ya Kayak jahit urung bantal gitu Dan untuk diisi silikon Itu kan urung bantal Nah jahitnya itu Seperti ini Jadi mudah sekali ya Cara jahitnya Oke Disini juga Dipasang tali lagi Dan ini sudut yang keempat Kita pasang tali lagi Disini Dikunci Kemudian muter ke sini Oke disini juga Ada pasang tali Ini untuk tali yang terakhir Oke Oke dan Ini sudah selesai ya Cara menggabungkannya Jadi ini yang ada Sletingnya Sebelah bawah ini Ya Dan ini yang sebelah Depannya nanti ya Jadi talinya itu ada Satu Terus ada dua Ada tiga Muter ke sini Ada tiga Ada empat Ada lima Ada enam Ada tujuh Ada tujuh Sebelah sini satu lagi Ada lapan ya talinya Jadi ada lapan titik Talinya untuk satu kuil kakor ini Oke dan ini sudah selesai ya Jadi cara menjahitnya itu Tadi itu sangat mudah sekali Gampang sekali Cuma Dua lembar bahan itu disatukan Setelah dipasang Resleting yang seperti ini Dan ini seletingnya Ada sebelah sini Lalu kemudian Ini untuk pinggiran-pinggirannya Kita tinggal diobras saja Di sana Oke kita diobras saja Di sana Oke sekarang kita sudah Di mesin obras Dan mesin obrasnya pun Sudah kita nyalakan Dan kita akan mengobrasnya Bebas ya Mau mulai dari mana Oke yang pasti ini Pinggirannya kita obras Karena kalau tidak diobras Nanti jelek juga ya Ada pinggiran-pinggirannya Ini ada bulu-bulunya Jadi harus diobras ya Biar rapih gitu ya Oke dan Ini tinggal diobras saja Sekelilingnya Oke dan Kita sudah selesai Ini mengobrasnya Nah seperti ini Oke dan ini Sudah selesai kita obras ya Barusan Dan disini Ini sudah ada talinya ya Yang saya jelaskan tadi Dan disini ada Slatingnya Oke nah Ini slatingnya Kita tinggal dibuka saja Nah seperti ini Lalu ini tinggal dibalikan Oke dan ini Cukup sangat besar sekali ya Wheel covernya Kita dorong-dorong sudut-sudutnya Biar mengisi ya Oke dan Seperti ini Ini hasilnya Ini slatingnya ya Untuk bagian belakangnya Oke dan Nanti Cara masangnya itu kan Tinggal dibuka nih Gini slatingnya Nah seperti ini Tinggal dibuka slatingnya semua Kemudian Jadi si dupetnya Atau si innernya itu Tinggal dimasukin ke dalam Kemudian Diikat ya Dengan ikatan ini Karena si dupetnya juga Biasanya dipasang tali Dan ini Wheel covernya juga Ada talinya Jadi langsung nanti Tinggal diikat Ya seperti itu ya Cer pemasangannya Dan Kemudian Disratingkan kembali Di tripuk Dan Seperti ini ya Hasilnya Wheel cover Di tutorial kali ini Dan semoga bermanfaat Selamat mencoba Jangan lupa Di like Di share video ini ya See you next video Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa